Dengan tema Bersatu Melawan COVID-19 Polres Ngadah bersama dengan Kodim 1625 Ngadah dan Satpol PPK Bupater Ngadah kembali menggelar apel bersama komunitas penyintas COVID-19 di halaman Polres Ngadah. Apel bersama ini dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah, TNI dan Polres serta masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Polres Ngadah bersama dengan Kodim 1625 Ngadah dan Satpol PPK Bupater Ngadah kembali mengadakan apel bersama dengan penyintas COVID-19. Dalam apel yang bertemakan Bersatu Melawan COVID-19 ini dikelar di halaman Polres Ngadah dan turut dihadiri oleh Bupati Ngadah, yakni Paru Andreas. Bupati Ngadah mengatakan pemerintah Kabupaten Ngadah yang sangat mendukung dan akan terus bersinergi dengan TNI Polri serta masyarakat dalam mengatasi upaya memutus rantai virus COVID-19 di Kabupaten Ngadah. ... yang ada. Jadi ini sudah merupakan komitmen dan kami akan berusaha supaya semua kegiatan di lapangan terpantau dan bisa bersama-sama bersinergi dengan TNI Polri dan seluruh masyarakat. Terima kasih. Dalam apel tersebut, Kapolda sengada membacakan amanat Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif, yakni sejalan dengan harapan Presiden RI, yang menekankan bahwa untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya, terlalu komponen harus bahu-membahu, menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Program dari Bapak Kapolda tentunya para penyintas ini adalah masyarakat kita yang sudah pernah mengalami COVID-19. Harapan beliau tentunya, manakala orang yang sudah pernah merasakan, kemudian menyampaikan, akan lebih masuk daripada kita-kita atau orang-orang yang lain yang belum pernah. Kapolda sengada juga menghimbau bagi para penyintas COVID-19 untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya virus COVID-19 dan juga cara mencegahnya. Dari Nusa Tenggara Timur, Elvin Basan melaporkan.